Masjid Asyuhada, Desa Terusan Kecamatan Marusubo Ilir merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Batanghari. Masjid ini dibangun pada tahun 1913, tempat persinggahan pejuang melawan penjajah Belanda. Bupati Fadil bersama warga Desa Terusan di Moman Idul Fitri makan bersama di Masjid Pejuang tersebut. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bupati Fadil Arif yang telah dinanti warga Desa Terusan Kecamatan Marusubo Ilir, Kabupaten Batanghari untuk berkumpul bersama menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah. Satu persatu warga menyambut kedatangan Bupati Fadil Arif. Bupati Fadil Arif yang didampingi tokoh masyarakat Desa Terusan menjelaskan, Masjid Ashuhada merupakan salah satu masjid tertua di Patanghari yang dibangun sejak tahun 1913. Namun seiring perkembangan zaman, Masjid Ashuhada telah direnovasi beberapa kali. Masjid Ashuhada berawal dari bangunan papan yang dibangun pejuang. Selain sebagai syiar agama Islam, Masjid Ashuhada tempat berkumpulnya pejuang Jambi. Bukti peninggalan pejuang tersebut, di samping masjid terdapat sebuah makam syuhada pejuang. Ornamen masjid yang diukir dengan kaligrafi dan menunjukkan warga setempat yang kental akan nilai religiusnya. Selain itu, di tahun 1913. Jadi sejarahnya itu, kan ini masuk suhada. Kalau salah satu bukti itu enggak, itu apa? Sejarah. Sejarah. Bupati Fadil Arief menyambut Hari Raya Idul Fitri. Selain membuka open house kunjungan warga Batanghari di Serambi Rumah Dinas, Bupati terlebih dahulu disambut open house warga desa terusan dengan kegiatan makan bersama di Masjid Ashuhada. Masjid kebanggaan warga desa terusan yang menjadi tonggak sejarah pejuang dalam menumpas penjajah Belanda dikala itu. Bupati Fadil Arief yang selalu membuka diri bagi siapa saja warga Batanghari untuk mendatangi Serambi Rumah Dinas. Untuk bersilaturahmi, merajut kebersamaan untuk memperarat Uhuwa Islamiyah. Selamat Ria di Jek TV Melaporkan.